itu terpatas ya digabungkan semenanjung Malaysia dengan Kalimantan Utara itu masih lebih kecil dari Sumatera oleh karena itu memang mereka tidak bisa perluasan area sangat sulit dia itu perlu dia sudah habisin duluan makanya dia dulu menjadi produsen sawit terbesar di dunia sebelum kita mulai jadi seperti itu karena itu dia tidak tidak lagi punya langan maka tidak ada pilihan lain maka dia pergi kepada meningkatkan produk tersebut tidak hanya peningkatan produk tersebut bisa itu juga karena sawitnya dan karyanya udah berhasil dulu makap income perkapitan saya sudah meningkat karena sudah meningkat maka gaji burung menjadi tinggi karena gaji burung menjadi tinggi maka dia harus cari efisiensi penggunaan tenaganya jadi dia memang karena kondisinya memang arahnya itu adalah bagaimana meningkatkan produktivitas per hektar tidak hanya berusaha per hektar tapi juga perbaikan di dalam apa di dalam prosesinya teknologinya jadi dia tidak mungkin lagi bahkan dia sudah pergi ke downstream kan dia lima juga dari kita karena gak bisa lagi di ekspansi jadi produktivitas kemudian downstream kemudian pakai teknologi karena upah sudah menjadi mahal kita di Indonesia belum seperti itu tapi sudah mengarah ke situ bahkan kita kita masih ada lah kita masih ada lah tetapi kita juga jangan menekankan kepada perluasan areal saja tapi kita harus lebih efektif dan lebih hati-hati supaya jangan sampai merusak lingkungan kita jadi kita tetap itu perluasan tapi barangkali sudah empatnya kepada peningkatan produktivitas kemudian mengenai tenaga pekerja barangkali kita nggak usah menurut dulu mekanisasinya nggak perlu ikut itu nah kita belum tentu bahwa yang pakai mekanisasi lebih lebih untuk lebih kompetitif dibanding dengan pakai manusia akhirnya yang menentukan adalah kosnya kan berapa biayanya kalau kita paksakan mekanisasi di sini barangkali kita biayanya lebih tinggi dan disitu kekalahannya Malaysia dengan kita cuman Malaysia pintar karena upah disana sudah tinggi dia kearah dengan kita dalam dalam rumah maka dia import dengan kerjaan dari Indonesia dari banyak DKI yang dia pakai gitu itu orang Malaysia itu pintar kita kita jangan tunci kita jangan iri tapi kita harus berpikir bagaimana supaya saya bisa kamu bisa tidak hanya sama tapi lebih baik dari dia tapi banyak orang Indonesia kan apa itu salah dia orang Indonesia itu iri atau cemburu atau akhirnya menjemohin gitu nah wah dia paling tahu bagaimana kondisinya kondisinya dan paling tahu bagaimana caranya keluar dari masalahnya dan dia mampu menaksanakan itu hebatnya kita masih merangkali kalau nggak sombong masih bisa belajar dari mereka masih bisa belajar dari mereka jadi menurut saya kesituaranya kita ini juga jangan kepada perduasan areal saja tapi kita mau kepada peningkatan keunturitas kalau karena masih ada perduasan areal sangat seletih dan sewaktu kita memaksa perduasan areal jangan lagi dengan cara yang lama tapi perduasan areal dengan produktivitas yang sudah meningkat gitu sudah meningkat dan pada masa yang akan datang ya menurut perhitungan saya sampai Indonesia itu akan dinominasi oleh petani sekarang kan 43% dari areal itu miripnya petani petani plasma dan petani independen 20 tahun yang akan datang bukan 43% saya pikir itu akan bisa menjadi 82% bukan perkembang besar tidak ada lagi tidak cuma perkembang besar sudah sulit berkembang kenapa? perkembang besar kan dia hanya mau kalau bisa dapat 5.000 sampai 10.000 sangat sulit mendapatkan 5.000 sampai 10.000 tanpa merusah hutan tapi kalau mau dia 5.000 eh bukan 5 hektare 10 hektare 100 hektare diantara yang besar-besar ini masih banyak itu siapa yang bisa ambil itu tentunya petani kecil jadi tanpa dilarang-larang tanpa dihalang-halang kondisi membuat bahwa masa depan sawit itu adalah milik petani kecil jadilah 80% dari katakanlah area baru itu nanti akan menjadi miliknya petani kecil petani perkembang besar dia akan barangkali stahanan dalam seperti yang sekarang ini sebesar kurang 5.000.000 hektare ada 5.000.000 hektare 5.000.000 hektare jadi dia paling tambah dikit-dikit nanti kalau area area kita 20.000.000 hektare maka itu sebagai besar milik petani kecil cuman perkembangan besar kita masih tetap butuh sebab perkembangan besar ini lah sebab petani kecil kan gak bisa masuk di prosesing gak bisa datang internasional apalagi kalau ke downstream jadi perkembangan besar yang sekarang ini harus siap-siap untuk pergi ke downstream dan dia harus siap-siap juga bagaimana membuat hubungan yang baik dengan petani-petani kecil yang jutaan dan berserak-serak itu dan bagaimana mengorganisasi mereka supaya seluruh produktivitas meningkat kemudian efisiensinya juga bisa begitu saudara-saudara harap ada lagi next? baik ini pertanyaannya baru sempat itu ya pertanyaannya terima kasih terima kasih terima kasih